Siapa suamiku di surga? Pertanyaan, saya pernah mendengar bahwa suami dan istri yang soleh-solehah nanti akan bertemu kembali di surga. Andaikan seorang wanita pernah menikah beberapa kali, jika ia masuk surga, maka siapa suaminya? Jawaban, Alhamdulillahirrabbilalamin, assolatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Benar bahwa suami yang soleh dengan istri yang solehah kelah akan bertemu kembali dan tetap menjadi suami istri di surga. Di antara dalilnya, firman Allah Ta'ala yang artinya, yaitu surga-surga aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Quran Surat Ar-Ra'adu ayat 23 Demikian juga, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 70 Ibnu Qasir Rahimahullah menjelaskan, Maksudnya, Allah akan mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang dicintainya dari kalengan orang tuanya, suami atau istrinya, anak-anaknya, yang termasuk orang-orang soleh yang masuk surga. Agar mereka bahagia dengan adanya orang-orang yang dicintainya itu. Ini semua menunjukkan bahwa suami dan istri yang soleh-solehah nanti akan bertemu kembali di surga. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita penghuni surga. Wanita yang pernah menikah beberapa kali Ada pun wanita yang pernah menikah beberapa kali, Jika ia masuk surga dan suami-suaminya juga masuk surga, Ia akan menjadi istri dari suami yang mana? Terkait masalah ini, terdapat hadis dari Ummu Salamah RA. Bahwa beliau berkata, Hadis Riwayat At-Tobaroni Namun hadis ini do'if karena terdapat perawi bernama Sulaiman bin Abi Karimah, perawi yang do'if. Hadis ini dido'ifkan oleh Ibnul Jauzi dalam Al-Illal Al-Mutanahiyah, oleh Ibn Adi dalam Al-Kamil Fiddu'afa, oleh Al-Albani dalam do'if At-Targib. Terdapat jalan lain dari Ummu Habibah RA dengan lafat, Ia menjadi istri bagi suami yang paling bagus akhlaknya, Wahai Ummu Habibah. Kebaikan dari bagusnya akhlak dibawa dari dunia sampai akhirat. Hadis Riwayat At-Tobaroni Hadis ini do'if jiddan, karena terdapat perawi bernama Ubaid bin Ishaq, yang merupakan perawi matruk, sehingga tidak bisa menguatkan riwayat sebelumnya. Hadis ini dido'ifkan oleh Al-Dhahabi dalam tarikhul Islam, oleh Al-Iroki dalam Tahriju Ihya Ul-Muddin, dan Al-Albani dalam do'if At-Targib. Maka, hadis-hadis tentang wanita di surga bisa memilih suaminya yang paling soleh adalah hadis-hadis yang lemah. Yang benar, seorang wanita akan menjadi istri dari suami terakhirnya jika keduanya masuk surga. Berdasarkan hadis dari Abu Darda radiyallahu anhu, bahwa Nabi s.a.w. bersabda, yang artinya, Wanita mana saja yang ditinggal wafat suaminya, lalu ia menikah lagi, maka ia menjadi istri dari suaminya yang paling terakhir. Hadis Riwayat At-Tobaroni Disohihkan Al-Albani Demikian juga astar dari Hudhaifah bin Al-Yaman radiyallahu anhu. Hudhaifah berkata kepada istrinya, Kalau engkau ingin menjadi istriku di surga kelak, maka jangan menikah lagi sepeninggalku, karena seorang wanita di surga akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir di dunia. Hadis Riwayat Al-Bayhaqi Dan Disohihkan Al-Albani Wanita yang jomblo Lalu bagaimana jika seorang wanita masuk surga, tapi suaminya tidak masuk surga? Atau wanita yang wafat dalam keadaan jomblo wati? Jawabnya, mereka pasti akan menikah di surga, karena Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya, dan di surga tidak ada orang yang sendirian, yaitu tidak menikah. Hadis Riwayat Muslim Dan wanita yang demikian, akan menikah dengan lelaki penghuni surga, yang juga belum menikah di dunia, atau lelaki yang istrinya tidak masuk surga. Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Usaimin pernah ditanya, jika seorang wanita masuk surga, dan ia belum pernah menikah di dunia, atau ia pernah menikah, namun suaminya tidak masuk surga, bagaimana keadaannya di akhirat? Beliau jawab, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah, yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Fusilat, ayat 31 dan 32. Dan juga firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati, dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Az-Zuhruf, ayat 71. Maka, seorang wanita, jika menjadi penghuni surga, dan ia belum menikah, atau suaminya tidak masuk surga, maka jika wanita ini masuk surga, di sana akan ada para lelaki penghuni surga, yang belum menikah juga. Para lelaki penghuni surga tersebut, akan memiliki istri dari kalangan bidadari surga, dan juga istri dari kalangan para wanita dunia, jika mereka menginginkannya dan memintanya. Demikian juga wanita yang masuk surga, dalam keadaan belum menikah, atau suaminya tidak masuk surga bersamanya. Ia dapat menginginkan, dan memintalah lelaki penghuni surga, yang ia inginkan, berdasarkan keumuman ayat di atas. Majmu' Fatawa, Sheikh Ibn Al-Usaymin. Wallahu'a'lam, semoga Allah memberi taufik kepada kita semua, dan kepada para pasangan kita, dan mempertemukan kita semua di janahnya. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.